Sudah mati, maka ada yang namanya disebut dengan Nanti ketika mati dia akan diganti perannya Karena hidup harus tetap berjalan gitu ya Ketika misalnya si tumbuhan itu masih hidup Yang lain-lainnya masih hidup Maka ketika epidermis ini mati Tidak boleh menyerah gitu aja Maka diganti dengan yang namanya Kambium Tapi bukan kambium yang tadi kita sebut Yang mempengaruhi tadi pelebaran lateral ya Tapi yang disebut dengan kambium gabus Kambium gabus ini dari mana? Dia berasal dari namanya jaringan kortex Apa tuh? Nanti kita bahas di jaringan kortex itu apa Pas di jaringan parenkim Jadi jaringan kortex itu merupakan jaringan parenkim Jaringan dasar Jadi nanti jaringan dasar itu kan jaringan yang muda ya Nanti kita bahas Suatu ketika dia akan menua Dan ketika menua dia berubah jadi kambium Sebagian jadi kambium gabus Kambium gabus ini adalah jaringan yang sudah mati Nanti kortex-kortex yang sudah mati Nanti dia akan menggantikan si epidermis ke atas Untuk melindungi Jadi meskipun dia sudah tua, sudah mati Jadi dia perannya bisa menggantikan epidermis Nah tadi seperti yang kita bilang bahwa dia bisa memodifikasi Atau mempunyai derivat Sesuai dengan keperluan tumbuhan tersebut Ya mungkin kalian sudah baca juga Jadi ada banyak modifikasinya Di antaranya Modifikasi tersebut Kita mulai dari Derifat Derifat kita mulai dari Derifatnya Kita tulis dulu Satu Kita mulai dari yang namanya Yang sudah umum yaitu Stoma Jadi stomata itu merupakan derifat Atau tambahan dari epidermis Kenapa? Karena kalau secara umum Epidermis ini dirancang untuk betul-betul rapat Tapi di sisi yang lain Kalau rapat saja Sementara dia punya Perlu banyak proses Keluar masuk contohnya Masukin CO2 Menumbuh cahaya matahari Dan lain-lain Makanya dia perlu Membuka dong dan menutup Maka diciptakanlah Derifat atau tambahan Yang disebutnya stomata Ya Yang berikutnya Ada yang kedua Adalah sel kipas Apa itu? Nanti kita bahas ya Jadi sel kipas ini Hanya dimiliki oleh Tumbuhan tertentu Untuk adaptasi tertentu Nanti kita bahas satu-satu Baru berikutnya adalah Baru ada Fokis Baru ada berikutnya Ada Felamen Baru ada Terikoma Nanti kita bahas satu-satu Selain Terikoma Baru ada Apalagi? Sudah baca? Terikoma Apa namanya? Duri Ya Kayak di bunga-bunga tertentu Itu punya duri Atau Apa istilah lainnya duri? Spina Spina Ya spina Ya duri atau Spina Kayak bunga ros Terus Pohon Bandu Itu punya spina Ada yang kayak mirip spina Yang ada di Kayak duri gitu Tapi bukan duri Yang contohnya di rambutan Apa namanya? Dua persisnya Jadi lupa Agensia Ya Apa namanya? Apa? Emergensia Ya Emergensia Contohnya di rambutan Ya Itu epidermis Tapi tidak semuanya memiliki itu Jadi dia hanya pada tumbuhan Terus ada apa lagi? Satu Dua Somata Sel Silica Apa? Sel Silica Sel Kersik Silica Oke Nih Tapi sebenarnya Kalau kita ingin belajar lagi-lebih ini Banyak lagi sebetulnya Ya Kalau kita betul-betul Sudi lanjut Gitu Banyak banget Karena di dunia ini Gak tau ada berapa jenis tumbuhan Yang pasti Punya modifikasi lain Yang bahkan mungkin manusia Belum pernah teliti Tapi at least ini yang terkenal Yang banyak itu tumbuhan yang punya ini Oke Kita bahas satu-satu dulu Ya Dari stomata Yang sudah jadi Yang sudah kita pelajari Dari sejak SBE bahkan mungkin ya Di Stomata Oke Nah karena tadi Stomata ini Dibunakan Untuk apa biasanya Menurut kalian? Yang kalian tahu Stomata ini Gunanya di tumbuhan Buat ngapain? Hah? Ada yang tahu Tempat keluar masuk gitu ya Tempat keluar masuk Tadi sudah bilang juga ya Jadi Stomata ini fungsinya Tadi karena rapat tadi Setiap epidermis itu Tapi dia butuh Untuk keluar masuk Selat jaringan itu Perlu ada yang keluar masuk Untuk proses kehidupan juga Untuk keperluan tumbuhan juga Proses keluar masuk itu Berarti Ada Saat berarti Stomata itu Membuka dan Menutup Menutup Ada saatnya Membuka Ada saatnya Dia harus Menutup Sama halnya Kalau ditingkat sel Kayak membran ya Menutup Memutup Menutup Jadi Gak boleh terbuka terus Juga bahaya Gak boleh juga Menutup terus Juga dia bahaya Ya Jadi harus ada Membuka dan menutup Secara umum Kalau kalian masih ingat Stomata itu Membuka biasanya Malam atau siang Yang kalian ingat Waktu SMP belajar Stomata akan Membuka pada Menutup pada Membuka pada malam hari Dan menutup pada siang hari Oke Ada lagi Yang lain Bukanya pada siang Oke Berarti ada dua Kemungkinan Zah Coba Usajah mau Tanya dulu Siapa yang Pendapat sama Angga Ada yang setuju Sama Angga Jadi kalau Kata Angga Membukanya Pada siang Tanya Zah Sama Angga Oke Menutupnya Pada malam Kalau kata Naila Eh tadi Yasmin ya Kebalikan Zah Membukanya pada Malam hari Menutupnya pada siang hari Oke Usajah dua-duanya Akan bilang benar Usajah akan bilang Dua-duanya tepat Ya Tapi ada Tapi-nya Jadi Kalau secara umum Ini yang dikatakan Angga Ini secara umum Maksudnya umum Tentu apa Kebanyakan Tumbuhan Ini melakukannya Prosesnya seperti ini Selamatannya Akan membuka siang hari Akan untuk malam hari Tapi Ada tapi Tapi Ya Pada tumbuhan Namanya CAM Pada CAM CAM itu apa Crasulacin Acid Metabolik Atau bahasa Sedersananya itu Adalah Kaktus Kaktusan Atau tanaman Krasulace Krasulaceae Pemilii Krasulaceae Atau Kaktus-kaktusan Berarti Bisa dibilang Ini adalah Tanaman yang hidup Dimana Tumbuhan yang hidup Dimana Anas Ya betul Jadi Tumbuhan Tumbuhan yang hidup Pada Tempatur yang Sangat tinggi Ya Biasanya Itu dikategorikan Sebagai CAM Berdasarkan Metabolismenya Jadi ada Tanaman C2 Ada tanaman C3 Nah biasanya C2 Ini C3 Ini yang umum Tadi Apa itu Nanti kita Pajarinya di Klas 12 Apa sih Maksudnya C2 Ada C3 Ada C4 Tanaman itu Secara umum Banyaknya itu Ini tanaman itu Secara umum Kayak gini Nah Pada tanaman Yang hidupnya Penemperatur Yang panas Disebutnya CAM Klasur asen Aset Aset Metabolik Jadi Metabolismenya itu Dia terjadi pada Malam hari Nah Pada malam hari Ya maksudnya Ada perbedaan Pada metabolismenya Atau tanaman Kaktus-kaktusan Nah dia kebalik Jadi Apa namanya Sematanya itu Karena panas banget Ya Kalau siang Dia membuka terus Mentara Ketika membuka itu Itu akan dijadikan Saat ada matahari Kemudian Setelah matanya terbuka Dia akan mengalami Namanya transpirasi Atau penguapan Bisa dibayangkan Kalau kaktus yang hidup Di padang pasir itu Membuka terus Maka dia akan kehilangan Seluruh airnya Dari tubuhnya Membuka terus Maka transpirasi Muap terus Makanya untuk Menanggulan gitu Sebagai proses adaptasinya Si klasur ase ini Saat siang Dia Close Kebalikannya Saat malam Dia akan Open Terbuka Gitu Jadi terbalik Waktunya Tapi itu hanya Pengecualian untuk mereka saja Untuk yang lain-lainnya Secara umum yang ini Ya Gitu Oke Jadi Kenapa sih Ada Pada stomata ini Mungkin kalian bertanya-tanya Kok bisa ya Dia membuka dan menutup Selain keperluannya Untuk memang Keluar masuk Ada sebabnya Kenapa Dia bisa membuka Kenapa dia bisa menutup Jadi ini tuh Ya Karena ada yang namanya Dipengaruhi oleh Konsentrasi Atau Klasi atau Akumulasi ya Konsentrasi Atau Penjumlahan Yang namanya Ion K Plus Ion Eh kok jadi ke situ Ion K Plus Gitu Pada apa Ya Jadi kita gambar dulu Disini Ya Ini ibaratkan Ada epidermis ya Kemudian ada Stomata Nah gimana bentukah Stomata kurang lebih Kalau kita mati Di bawah mikroskop Nanti kita lihat ya Gimana hasil mikroskop Sebenarnya Jadi kalau kalian disini Kalian bisa tahu Bentuk stomata itu Kayak gimana gitu Kita bisa pakai mikroskop Tapi kurang lebih Kalau kita ambil Gambarnya kayak gini Jadi ada lubang gitu Tengah-tengah Ini lubang stomatanya Ya Kemudian nanti akan ada Sel yang mendampingi Nah gitu Tuh Terus nanti Ada selnya ini Punya tetangga-tetangga Gitu Terus Itulah Pokoknya kurang lebih gitu ya Jadi ini yang menjadi Stomatanya nih Ini lubang stomatanya nih Ya Dia harus aja kasih nama dulu Ini adalah Lubang stomatanya Stomata itu sendiri Maksudnya ya Lubang stomatanya Ini namanya Sel penjaga Atau Godsel Yang ngejagain Yang mendampingi Yang mengapit Nah Nah diantara Sel-sel penjaga ini Banyak sel-sel yang lainnya Yang bertetangga Gitu Namanya sel tetangga Sel-sel tetangga Nah kenapa sih Kita harus tahu Ini si penjaga Ini si tetangga Karena rupanya Proses ini Sistomata si lubang ini Bisa membuka dan menutup Melibatkan sel penjaga Dan sel tetangga ini Jadi tidak akan pernah Ada ceritanya Dia bisa membuka Dia bisa menutup Saat tidak ada Peran-peran sel penjaga Dan sel tetangga Ya Oke Kurang lebih kayak gini nih Sejak peragahan Pakai tangan Ya Jadi Ini kurang lebih Saat semata kita Sedang menutup Kemudian suatu ketika Ini diibaratkan Tangan ini adalah Sel penjaganya ya Kemudian Lubang ini nih Adalah lubang somatanya Kira-kira Sejatanya Saat seperti ini Sel penjaganya Sedang gemuk Atau sedang kurus Saat menutup Sedang menkerut Atau sedang mengembung Kalau lagi nutup Kalau lagi nutup Lagi ngerut Atau lagi ngembung Lagi nutup Kalau lagi gini Nih kemudian terbuka Berarti si sel penjaganya Lagi ngapain Menkerut atau mengembung Mengembang Mengembang Ya kurang lebih Kayak gini Sel mata Jadi Jadi Membuka dan menutup Sel mata ini Diakibatkan oleh Sel penjaga ini Jadi saat Penjaganya mengkurut Maka lubangnya tuh Nggak akan nampak Jadi tertutup Kayak gini Ini saat kejadian Sel mata tertutup Dan suatu ketika Si penjaganya tuh Ngembung Set-set-set-set Maka Nampak lah Lubangnya Jadi pertanyaannya Kenapa ini Si penjaga ini Bisa jadi gini Bisa juga jadi gini Nah itu tadi Kaitannya dengan Konsentrasi Ion K Plus Oke Jadi Kita balik lagi Ingat-ingat Konsep Osmosis Ya jadi Kita bahas Satu Saat Sel mata Terbuka Atau saat Open Open Terbuka Ya Jadi Saat terbuka Ini tadi Kondisinya Saat terbuka gini Apa tadi Mengembung atau mengerut Si penjaganya Mengembung Mengembung Atau mengembang Ya Atau Mengembang Mengembang Jadi bisa kita lihat Kalau disini Sarat suatu Setel mata Bisa terbuka Itu saat Ketika Si sel penjaganya Mengembung Atau mengembang Atau membesar Ya Kenapa dia bisa membesar Jadi Ini bisa terbuka Saat satu Kondisinya itu Adalah saat Si sel penjaga Penjaga Mengakumulasi Tadi Konsentrasinya Yon K plusnya Banyak gitu Sel penjaga Dia tulis Mengakumulasi K plus Mengakumulasi K plus Nah jadi Ini tuh Si K plus K plus Disini tuh Banyak K plus K plus Nah sekarang Saya tanya Berdasarkan konsep Osmosis Kira-kira Kalau misalnya Di penjaga ini Ada air juga Di sel Tetangga ini Banyak air juga Gitu Kira-kira Saat sel penjaganya Yang K plusnya Tinggi Kira-kira Dari mana Sel air itu Akan berpindah Dari tetangga Ke penjaga Atau dari penjaga Ke tetangga Saat akumulasinya Berarti Konsentrasinya Tinggi disini Jadi dari mana Yang berpindah Airnya Atau Osmosisnya Air dari tetangga Ke penjaga Atau penjaga Ke tetangga Ya Berdasarkan Konsep osmosis Jadi karena Sisa penjaga ini Konsentrasinya Kapusnya tinggi Maka Air Akan Berosmosis Ke sel Eh Akan berosmosis Mosis Dari siapa Ke siapa Tadi Dari Dari Tetangga Tetangga Ya Dari Tetangga 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 Menuju ke Penjaga Nah Tadi apa akibatnya Saat terjadi ini Akibatnya si tetangganya Jadi gimana Si penjaganya Jadi gimana Ya jadi Mengembang Atau membesar Karena tadi terjadi Proses osmosis kan Seperti kita bayangkan Kemarin saat Tentang dimasukkan Ke air Maka akan Mengembang Lama-lama Karena Mengembang Atau Mengembung Atau apalah Setelah Mengembang Maka inilah Mengakibatkan Ketika si ini Mengembang Maka dia akan Terbuka Nah Sekarang 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 Saya tanya Berarti Kalau saat Close Gimana Jadi Ini akan Langsung Saat membuka Sekarang pertanyaannya Kalau saat Close Berarti Gimana Saat Close Berarti Siapa yang Akumulasi K Plus Tetangga Ya Jadi Kalau saat Close Si sel Tetangganya Yang akan Mengambil Ali Atau Mengakumulasi Kembali K Plus Nah Ketika K Plus Akumulasi Di sel Tetangga Berarti Akhirnya Berpindah Dari mana Kemana Berpindah Dari Penjaga K Tetangga Nah Saya akan Kesimpulannya Aja Jadi Di sini Apa Namanya Penjaga Penjaga Berpindah Ke Tetangga Ini kesimpulannya Silahkan tulis Yang lainnya Singmasinya Tetangga Maka Ini Mengakibatkan Sopemata Ter Kutub Karma Sisel Apa Ini Ini Nah Ini penjaganya Tadi Kita fokusnya Kesel penjaga Jadi tadi Penjaganya Ini akan Meng Mengkerut Ya Mengkerut Ketika Mengkerut Barunya Dia akan Close Jadi Ini Apa yang Kesini Ini Air Ya Ini Juga Air Ya Jadi Kayak Gitu Terus Terjadi Seperti Itu Ya Kalau Pada Keras Ulasen Berarti Dia akan Mengkerut Sel Penjaganya Saat Apa Namanya Malam Hari Es Yang Hari Kalau Pada Yang Umum Itu Kebalikannya Bisa Dipahami Sampai Sini Jadi Kalau ingat Askomata Gini Gini Aja Kalian Oh Ini Saat Menjaga Mengakumulasi K plus Oh Ini Saat Menjaga Mengeluarkan K plus Pindah Ke Sel Tetangga Bisa Dipahami Sampai Sini Jadi Itu Kenapa Tumbuhan Bisa Melakukan Proses Transpirasi Salah Satunya Atau Penguapa Atau Juga Kita Bisa Lihat Kalau Pagi Pagi Itu Kadang Tumbuhan Tiba Tiba Berair Daunnya Mengalami Gustasi Atau Kenapa Tumbuhan Bisa Berpotosintesis Diantaranya Karena Dia Bisa Ngambil CO2 Dari CO2 Kemudian Air Yang Dikuarkan Saat Pemapan Transpirasi Dan Proses Proses Lainnya Melibatkan Sotomata Dan Sotomata Ini Wajib Sifatnya Membransi Permanentable Kalau Ditingkat Sel Dia Seperti Pintu Yang Beside Kapan Dia Untuk Untuk Keperluan Metabolisme Jadi Sebabnya Apa Berfokus Pada Konsentrasi K Pada Sel-sel Yang Ada Di Sekitar Sel-sel Baik Menjaga Atau Sel-sel Sel-sel Oke Itu Untuk Sel-sel Matang Sekarang Kita lanjutkan Ke Sel-sel Kipas Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Sebelum Lanjut Ada Pertanyaan Dulu Bisa Lanjut Kita Tanyakan Silahkan Lanjut Atau Gimana Nih Lanjut 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 Jadi 20 Orang Siapa Nih Yang Nggak Ada PDF PDF Udah Ada PDIP Ini PDIP Lovers Benteng 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 Area PDF Koiz Terus Siapa Nih Nggak Ada Bentar Satria Satria Terus Siapa Ini Siapa Ini Empat Orang Lima Orang Yang Nggak Ada Empat Orang Nggak 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 Cek Oh Ada Berarti Siapa Satria Satria Siapa Raisa Oh Raisa Berarti Raisa Akhila Apa lagi Soalnya Ini Jadi 20 Kalian Mungkin Keluar Masuk Mudah Mudah Bisa Gabung Lagi Lanjutkan Aja Masih Pada Epidermis Suatu Tumbuhan Jadi Berikutnya Kita Lanjutan Lanjutan Modifikasi Atau Deripat Deripat Dari Epidermis Oke Tadi Yang pertama Stomata Yang kedua Nah Kalau Stomata Ini Dipastikan Semua Tumbuhan Punya Harus Kalau Nggak Ada Stomata Dia Mati Namanya Dia Tidak Berproses Tidak Berpotosertesis Tidak Bertranspirasi Tidak Juga Melakukan Proses Yang Lainnya Karena Dia Adalah Kuncinya Jalannya Kalau Jalannya Sudah Ditutup Ya Gimana Nah Sekarang Yang kedua Ini Adalah Modifikasi Yang Tidak Atau Deripat Yang Tidak Semua Tumbuhan Punya Tapi Cuma Pada Tumbuhan Tertentu Aja Untuk Adap Yaitu Yang Disebut Dengan Jadi Modifikasi Yang kedua Namanya Sel Kipas proposal Atau Bully Form Ini Karena Kita berfokus Pada Epidermis Jadi Sebenarnya Dia sama-sama Epidermis ada di luar ini tadi sel epidermisnya gitu lihat gambar hasilnya ya suatu ketika pada epidermis-epidermis ini ada sel yang agak bentuknya berlain misalnya kayak gini gitu lah pokoknya ya gak gini sih sebenarnya tapi kurang lebih gitu lah pokoknya bentuknya tuh lain daripada epidermis yang lain gitu ya ini kenapa sih terjadi jadi gunanya buat apa dan ini sekali lagi tidak semua tumbuhan punya jadi ini hanya dimiliki oleh tumbuhan namanya poase jadi usahit-usahit disini misinya adalah ini untuk menghindari atau beradaptasi ya menghindari bukan menghindari ya salah salah menghadapi kekeringan bukan menghindari justru karena dia menghadapi makanya dia punya sel kipas bukan menghindari ya jadi disini adalah menghadapi atau beradaptasi gitu ya menghadapi kekeringan dengan cara bagaimana dengan cara jadi karena si sel epidermis suatu tumbuhan yang dipunya sel kipas maka pada kondisi sangat panas sangat ekstrim suhunya udah gak bisa ditoleransi lagi gitu ya karena sudah terlalu panas maka itu mengakibatkan nanti kekeringan yang sangat parah nah caranya itu si tumbuhan karena ada sel kipas dia punya kemampuan yang namanya menggulungkan daunnya menggulung daun pernah lihat tanaman yang menggulungkan daunnya pernah ada yang pernah lihat suatu tanaman menggulung daunnya melilit pernah pernah ya nah itu ternyata bentuk adaptasi bukan semena-mena dia menggulung dia beradaptasi untuk menghindari menghadapi kekeringan atau beradaptasi dengan kekeringan atau kekurangan air dimana kondisi itu terlalu ekstrim untuk kalau dia bertindak biasa aja ya jadi menggulung daun kenapa? karena tadi ada sel kipas tadi ini ya gitu ya ini tidak semua tumbuhan punya yang gimana yang dimiliki oleh mereka tumbuhan-tumbuhan yang masuk kategori namanya famili poase poase atau gramine jadi ini famili apa gitu ya ini famili apa sih tumbuhan yang bisa melakukan atau punya sel kipas di dalam epidermisnya yaitu poase atau gramine ini apa sih masih ingat kuasa ini kelas apa evamili apa kalau bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari lupa ya kelas 10 ya ini namanya tumbuhan rumput-rumputan rumput-rumputan ya jadi dapat dipaksikan baik rumputan itu yang sangat rumput yang sangat kecil gitu ya rumput yang ukuran yang besar atau pertengahan ya dimanapun dia hidupnya ya jadi karena tumbuhan kita tahu kalau monokotil bisa dibilang lebih sederhana apalagi rumput-rumputan maka apalagi rumput yang kecil gitu ya tapi ini semua rumput-rumputan punya kalau kering itu cepat gitu makanya kalau kita lihat misalnya suatu daerah ada rumput-rumput kemudian kering gitu makanya cepat menguning gitu ya nah sebenarnya kalau kita terlipi lebih dalam si tumbuhan-tumbuhan yang mengering itu nggak tiba-tiba menyerah gitu tapi dia akan menggerintil menggulung jadi mengkeriting kemudian menggulung ya barulah kalau misalnya sudah ekstrim banget sudah tidak bisa bertahan meskipun sudah menggulung dia akan mati misalnya ya tapi at least sel kipas ini merupakan pertahanan gitu pertahanan agar dia setidaknya bisa mengupayakan untuk tetap hidup meskipun kondisinya tidak memungkinkan dan tidak bersahabat gitu ya jadi intinya kalau kita bisa belajar hikmahnya ternyata tumbuhan pun yang cuman kalau kita bisa dibilang jauh banget ya kompleksitasnya sama hidup kita manusia tapi mereka akan selalu mengupayakan untuk tetap hidup apalagi kita yang udah punya brain punya kapal yang lebih maka kalau kita menyerah gitu aja sama keadaan berarti kita kalah sama rumput ya rumput aja tuh berjuang masa kamu enggak oke rumput-rumput aja tuh gak mau mati-mati gitu aja gitu apa ya istilahnya hidup enggak mati tak mau gimana sih yang gitulah istilahnya harus ada berjuang hidup tuh ya hidup segan mati tak mau ya itu ya jangan kayak gitu bahkan rumput pun berjuang ya saat kondisi sedang tidak bersahabat apalagi kita yang geraknya lebih luas yang otaknya diciptakan sedemikian rupa yang punya skill jadi kalau misalnya hanya karena satu rintangan kemudian apa namanya berhenti kemudian apalagi sampai ada pikiran udahlah aku menyerah aja dengan hidup ini ya Allah gitu kan berarti kita kalah sama rumput ya rumput yang barangkali sering kita injak ternyata rumput lebih berjuang daripada kita gitu ya oke itu sel kipas baru berikut sampai sini ada pertanyaan dulu masih 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 connect masih kalau yang ngantuk gak apa-apa ya kalian kalau mau minum minum aja mau ngemil ngemil aja mungkin kemarin kita udah bahas endocytosis eksocytosis ya kalau kita perlu ATP ya enggak kita gak boleh sakit karena selama kita proses hidup seperti ini akan terus terjadi pompa ion akan terus terjadi endocytosis eksocytosis maka pastikan jangan sampai kita kekurangan ATP makanya gak apa-apa kalau dipelajaran saja you don't need that permission to just like eat snake minum atau misalnya minum jus apa aja pokoknya jangan sampai hanya duduk aja without like ada supplement gitu ya daripada nanti kalian lelah jadi belajar mati-matian pun tak ada yang masuk ya oke itu sekarang aja masih sedemak ada waktu berikutnya maksudnya mau ke filamen dulu udah ya ini yang dimikir oleh maksudnya kalau ke filamen dulu tiga ada yang namanya oke amen ada yang udah baca ini dimiliki oleh siapa filamen ya oleh angrek jadi filamen ini sama ya letaknya di epidemis gini tapi dia keluar gitu nanti kita lihat gambar asumnya jadi filamen ini dimiliki oleh yang namanya tumbuhan efifit biasanya efifit itu apa sifat tumbuhan yang hidupnya gimana kalau angrek kita perhatiin dia hidupnya gimana sih menempel sama tumbuhan lain ya betul jadi dia menempel pada tumbuhan lain atau pada inangnya jadi dia tidak bisa tidak kalau dia ingin hidup dia harus menempel ke yang lain dia tidak bisa berdiri sendiri gitu ya contohnya itu adalah angrek jadi angrek itu dia gak bisa kita tanam di tanah langsung makanya kalau kita mau memperbanyak atau mengembang biakan angrek kita kayak harus ada dijadikan tumbuhan sebagai inangnya atau kayak ada dasar untuk dia fondasinya fondasi inangnya karena mau tidak mau angrek diciptakan sebagai epifit ya walaupun harganya sampai bisa sampai jutaan bahkan angrek bulan angrek apa yang cantik cantik tapi ternyata hidup dia tuh epifit gitu dia mengandalkan inangnya tidak bisa dia mandiri gitu tapi meskipun demikian meskipun dia tercipta sebagai epifit dia tidak nyerah gitu aja kemudian dia punya yang namanya filamen ini apa sih filamen ini ada yang udah baca dia buat apa ada yang tahu ada yang sudah baca ngapain ya kenapa angrek ini punya filamen kenapa Allah ciptakan angrek ini dengan filamen sementara tumbuhan yang kebanyakan enggak buat apa dia filamen ini mengikat oksigen terus menyimpan air oke bolehlah kita tulisin ya mengikat oksigen boleh ya nah tapi banyaknya itu kalau kita bilang cari dimana-manya itu nge nyimpan air nyimpan cadangan air oke nah jadi kalau kita lihat disini sekali lagi berarti memang modifikasi ini disipet untuk pertahanan hidup kenapa karena FPP itu dia nempel jadi dia akan bergantung semuanya terus pada inangnya saat inangnya mati maka dia harus mati kalau dia tidak berpikir dan tidak berusaha atau dia tidak mempersesuaikan diri atau dia tidak bermodifikasi nah karena ada hal seperti itu maka dikondisikan sandrek ini punya pertahanan gitu jadi saat nanti sel inangnya tumbuhan inangnya mati atau kekurangan air dia tetap sehat walafiat gimana dengan cara menyimpan airnya pada filament jadi saat kondisi tidak memungkinkan pada inang dia tetap bisa sehat walafiat dengan cadangan air yang ada pada filament tersebut ya satu si angrek ini bisa dibilang licik gitu ya jadi dia akan menyedot air banyak dari inangnya kemudian dia akan kumpulkan ke filament jadi saat inangnya pun sudah kekurangan air maka dia akan tetap stabil gitu tapi ini bisa dibilang dua dia kreatif dia tahan banting dia gak menyerah ya pesan dari si filament ini jadi keindahan angrek itu merupakan hasil dari dia adaptasi dia kreatif dia bisa apa namanya karena kemampuan filament jadi tidak akan ada angrek yang cantik kalau tidak ada kemampuan si filament ini itu apalagi kalau kita biarkan si inangnya mati itu ya untuk filament kemudian ada pertanyaan sampai sini sebelum dilanjutkan yang tanyakan ini ini kalian diam ngantuk atau gimana atau menyimak sangat khusyuk atau pasrah aja karena ngejump terus nyimak belum ada oke nah sekarang bisa lanjut nih ya khawatirnya jadi bobok cantik itu karena usah aja ngomong terus dari tadi merasa dininan bobokan terus kayak aduh usah aja ngomong apa ngantep tidak sadar and then you don't get anything ini gak pada tidur kan mau cek dulu coba bentar oke masih pada on oke bisa lanjut ya sekali lagi ini konsepnya masih mudah banget kita hanya mengenal istilah-istilah saja masih sederhana lah gitu baru sekarang kita masuk ke yang berikutnya sebenarnya boleh dari mana aja nah ini gak berurutan bukan konsep yang harus berurutan dari mana aja yang penting itu adalah merupakan derikat dia maunya sekarang bahas dulu spina spina terus disininya karena spina ini hampir sering ketukur dengan emergensi oke ada yang udah baca spina itu contohnya pada apa emergensi itu contohnya pada apa dan mengapa terus apa artinya oke silahkan ada yang udah baca satu dia itu apa yang kedua contohnya pada apa yang ketiga fungsinya buat apa ini mirip-mirip tapi beda gitu beda tapi sama sama tapi beda oke ada yang sudah baca spina itu apa contohnya pada apa ya contohnya spina itu pada bugen oke sekarang kita contohnya dulu bunga kertas atau bugen bugen field atau bunga kertas kalau emergensi contohnya pada mawar mawar nah untuk mawar ini saja nanti kita nah ini bugen field ini pada rambutan eh sebentar ini ketuker nggak ya bentar kalau mawar spina atau emergensi jadi kalau dulu saja belajar waktu kuliah si mawar ini ada spina atau duri gitu ya dulu tapi nanti kita lihat aja ya untuk sumber sumber yang lain di duri sementara jadi dulu pasusnya kuliah itu prosa SP atau bunga ros itu masuknya kategori spina atau dia adalah duri ya sementara ya emergensi itu pada rambutan kemudian ya gitulah ada perbedaan kita tinggal pepak kita pegang dulu buku kalian nanti mau cek dulu ya oke ini fungsinya buat apa jadi bisa kita lihat kalau sama-sama dia itu merupakan tambahan dari epidermis ya satu yang paling jelas kira-kira fungsinya buat apa kenapa sesuatu itu tumbuhan itu punya duri kenapa dia punya emergensia kayak rambutan bulu-bulunya itu ya itu adalah emergensia kira-kira buat apa untuk melindungi ya betul ya betul fungsi dari epidermis itu sendiri untuk melindungi ini untuk melindungi plus-plus selain itu nuk apa lagi jadi ini protect double protection gitu lah kalau tadi epidermisnya sendiri untuk melindungi ini melindungi lebih dalam lagi gitu lebih kuat lagi sama ya ini sama juga ekivalen oke ada lagi jadi untuk spina kalau dulu saja dibilangnya perbedaan emergensia dengan spina itu jadi kalau misalnya saat spina itu kita ambil misalnya kayak bunga ros kita ambil itu tidak berbekas di pohonnya tapi saat si spina ini kita ambil si emergensia ini kita ambil berbekas di si tumbuhannya tuh kebayang gak kalau kita ambil duri mawar kemudian kita copot bekasnya itu gak sampai narik kulit-kulit yang lain gitu bayang gak jadi set gitu keambil aja gitu tapi sepertinya tidak berlaku untuk disini untuk di berdasarkan buku kalian nanti usah lihat dulu referensinya sekali lagi karena kalau dulu yang usah ada gampang setiap saat di kuliah itu seperti itu jadi gak apa-apa kalau disini kita ikutin dulu buku yang jadi panduan kalian kita lihat nanti alasannya apa buku mortuologi kemana-mana jadi sama ini untuk ada fungsi lain ini sih sebenarnya gangguannya dari mana terutama dari gangguan mekanis supaya dia lebih kuat lebih bisa bertahan oke ada pertanyaan sampai sini sudah selesai durian oh iya durian apa masuknya spina atau emergensia kalau kita berpegang teguh pada prinsip bahwa si spina ini kalau kita lepas gitu ya gak berbekas maka durian itu dia masuknya kategorinya emergensia tapi kalau di sini kita bisa lihat dia sebagai spina juga karena coba deh bayangin kalau durian kita copot si durinya itu kira-kira dia berbekas atau gak gak kebayang kebayang ya berarti antara spina dan emergensia ini tapi kalau saya boleh bilang itu adalah emergensia ya terus apa lagi yang berduri-duri kalian tahu pohon randu gak randu kalian tahu gak pohon randu gak ya sedih banget itu loh kalau dulu kalian tahu gak yang di bantal-bantal ada kayak kapas tapi bukan kapas tau gak yang ada biji-bijinya hitam tahu ya itu tuh itu berasal dari randu namanya randu itu pohonnya tinggi terus kalau lagi musim ulat ulatnya banyak nah itu salah satu daya tariknya lagi jadi si pohon-pohannya tuh banyak duri-duri nah kalau saya bilang itu adalah spina jadi banyak banget durinya itu adalah spina kalau ada lagi yang berduri-duri berbaik di buahnya atau di pohonnya itu juga merupakan kalau gak spina emergensia ya ada lagi coba kasih contoh lagi ada durian ada rambutan siapa? ah iya sirsak menurut kalian sirsak spina atau emergensia? emergensi iya maksudnya juga menurut-urutnya itu adalah emergensia terus apa lagi? semangka apa? semangka oh nangka nah nangka kira-kira emergensia atau spina menurut saja emergensia emergensia iya kan terus apa lagi ya banyak lah pokoknya ya jadi nanti kita lihat ya kalau salah salah oh pohonnya ya saya taruh dulu banyak eh salah oh iya ini ya gak sih di si apa bukan batang jadi sebenarnya kalau salah itu juga modifikasi ya batangnya jadi nanti kita belajar di organ jadi sebenarnya ada yang nampaknya dia seperti batang tapi bukan batang kayak misalnya kayak bawang yang selama ini kalian anggap pohon bawang yang mana? pohon bawang pohon bawang kalian tahu gak yang mana? pohon bawang wah lupa pohon bawang kalian pernah lihat batang bawang kok pohon bawang sih? batang bawang yang mana batangnya? ya bawangnya tuh bawangnya yang sebelah mananya jadi kalau bisa di gambar ini ada bawang gitu ya ada bawang merah putih gitu ya bawang nah ini ada daun gitu yang mana pohon yang mana batangnya? ini bukan? ya itu ini ini bukan? bukan ini dua-duanya bukan pohonnya itu eh bukan pohonnya batangnya itu yang disini ini adalah batang sementara ini adalah daun ini adalah daun ini namanya ungi lapis jadi ini merupakan modifikasi dari daun jadi sebenarnya ini kumpulan dari daun-daun makanya dari sini keluarlah daun yang hijau jadi sebenarnya ini adalah daun yang berlapis-lapis jadi yang merupakan batangnya itu yang kecil banget yang kayak akar ya dan nanti kita akan belajar tapi sekarang belum belajar ya kemudian ada kayak kalian tahu kentang? tentang itu menurut kalian umbinya atau batangnya? tentang umbi itu apa menurut kalian? itu adalah batang ya jadi bukan umbinya itu adalah batangnya kenapa? nanti kita belajar nih sesuatu itu dikatakan kategorinya daun karena ciri-cirinya demikian jadi ada beberapa yang kita kira itu sebagai mahkota bunga padahal dia daun ada yang kita kira itu adalah batang padahal bukan batang dan kita kira itu adalah sebagai bunganya padahal itu bukan bunga hanya daun jadi nanti kita harus tahu sesuatu itu dikategorikan dibilang daun kenapa? dibilang batang kenapa? jadi sekarang kita belum belajar ke situ terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!